Terungkap nasib wanita yang dinikahi Teddy setelah Lina meninggal dunia, cuma betah 4 bulan saja masih muda. Sosok Teddy Pardiana suami mendiang Lina Jubaidah masih menjadi sorotan. Setelah kepergian Lina, Teddy ramai diperbincangkan lantaran bersih tegang dengan keluarga Sule. Selain soal warisan, juga terkait ke pengurusan bintang putra Lina dengan Teddy. Tak hanya itu, Teddy rupanya juga sempat menikah lagi setelah Lina tiada. Tak sedikit penggemar keluarga Sule yang menyayangkan sikap Teddy di tengah rasa kehilangan Lina Jubaidah. Baru sekitar 7 bulan ditinggal Lina Jubaidah selamanya, Teddy sudah putuskan nikah siri. Seorang wanita asal Tasik Malaya yang kemudian menjadi tambatan hatinya kala itu. Ternyata tak sampai 4 bulan rumah tangga mereka harus langsung berakhir. Nasib wanita yang bahkan tidak diketahui namanya itu seolah menghilang bak di telan bumi. Teddy Pardiana memiliki segudang sensasi yang ditunjukkan kala bersama mendapatkan warisan Lina Jubaidah dari pihak Sule. Bahkan saat ini, Teddy berusaha membawa nama bintang anak bungsu Lina yang disebut diterlantarkan oleh kakak-kakak sambungnya. Dilansir dari tribunewsmaker.com, tak banyak yang tahu bahwa tak lama usai Lina Jubaidah wafat, Teddy malah langsung menikah lagi. Wanita tersebut berasal dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Itu dinikahi Teddy secara siri. Melansir dari tayangan Youtube, Teddy menikah siri dengan Mojang Tasik Malaya itu tepatnya 7 bulan pasca Lina Jubaidah wafat. Menurut penelusuran Intense Investigasi, informasi itu didapatkan dari ketua RT setempat-tempat tinggal Teddy. Saat ditemui, ketua RT yakni Opik Erlangga membenarkan bahwa pernikahan Teddy dengan Mojang Tasik Malaya. Sayangnya, pernikahan Teddy itu rupanya tak semulus yang dibayangkan. Baru saja mencicipi indahnya pernikahan dengan Mojang Tasik Malaya, Teddy sudah ditinggalkan istri barunya. Kemarin, ada yang ngasih tahu Teddy menikah, tapi gimana ya? Udah ditinggalin lagi sama istrinya. Lengkap Opik dikutip dari Intense Investigasi pada 14 Desember 2020 lalu. Opik pun menceritakan kabar alasan istri Teddy meninggalkannya lantaran kawin sil. Teddy menikah lagi dengan wanita asal Tasik Malaya itu. Lengkap Opik baru berlangsung kekitar 4 bulan lalu. Namun, pihaknya baru mendapatkan kabar Teddy sudah ditinggalkan istri barunya itu. Digoga, akibat istri Teddy yang merasa tak kuat dengan tekanan Teddy yang kini disoroti oleh media, termasuk pernikahan siri yang tidak diresmikan dia. Opik juga menjelaskan pihaknya saat itu tengah mengurus keperluan data istri Teddy. Namun, dia hanya pernah sekali bertemu dan melihat sosok istri Teddy yang masih berusia di bawah 30 tahun. Kebetulan saya nggak tahu. Pernah lihat sekali, itu juga dari kejauhan. Ya, memang masih muda ujar Opik. Ya, di bawah 30-an lah. Kalau nggak salah saya dengar itu orangnya Tasik jelasnya. Meski begitu, Teddy Fardiana juga tak muncul untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sudah kembali berpisah, Jenny Teddy tak terdengar menikah lagi. Bahkan dia diketahui tengah sibuk mengurus keperluan anaknya agar bisa mendapatkan hak warisannya. Adapun kini, warisan yang ditinggalkan Lina Jubaidah merupakan satu-satunya harapan Teddy Fardiana untuk membesarkan bintang. Karena hal itu, Teddy Fardiana terus rewel menekan anak-anak surat. Apalagi untuk bertahan hidup, Teddy Fardiana selama ini hanya bisa mengandalkan uang tabungan yang sudah sangat menipis. Mengetahui hal itu, Putri Delina tak kuasa menahan air mati. Putri Delina juga sedih bintang hidup pas-pasan. Putri Delina pun menawarkan diri untuk membawa bintang ke Bekasi agar bisa diurus dengan layak. Namun sayang, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Teddy Fardiana. Dongkau dengan wartak Teddy Fardiana yang keras kepala. Putri Delina pun mengecam ayah dirinya agar menjaga bintang dengan benar. Buat om, tolong jaga dede bintang. Kalau memang mau dibasarkan sama om, kata Putri Delina, dikutip dari tayangan di kanal Youtube TransTV Official. Belum cukup sampai di sana, emosi Putri Delina pun makin memuncah halang menyehat suplikan tempat tinggal adik dirinya. Dia pun lagi-lagi meminta Teddy Fardiana bekerja keras demi kelayakan hidup adik dirinya. Tolong dikasih penuh kelayakan. Apapun itu, tolong kerja keras untuk anak. Karena yang sekarang om punya cuma dede bintang, kata Putri Delina lagi. Meski kesal karena Teddy Fardiana terus melarang dirinya membawa bintang, Putri Delina tetap akan membuka pintu lebar-lebar untuk adik. Dede bintang sehat selalu. Di sini Teteh, Tuan, Ferdi, sama Iki. Nunggu kehadiran dede bintang untuk bersama-sama kita ujar. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.